Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azimain Amma Baadu Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja Baiklah untuk hari ini Cermin bertemakan Mengenal Pahlawan Superhero Jika kalian mendengar Superhero Apa sih yang ada dalam benak kalian? Angpaman, Superman Ultraman, dan lain sebagainya Oh oh Itu adalah pahlawan yang ada di dalam film belaka Tidak nyata dan hanya khayalan saja Taukah kalian bahwa ada Superhero yang asli Benar dan nyata Mau tahu siapa? Ya, Superhero yang nyata itu Ada banyak sekali Dalam Islam dikenal Satu, Abu Bakar Asyidik Beliau adalah paman nabi Yang selalu menemani perjuangan nabi Muhammad SAW Beliau pernah membebaskan 70 budak Dari siksaan orang-orang kafir Hebat bukan? Ada lagi Umar bin Khotob Beliau dikenal sebagai singa padang pasir Karena keberaniannya Ada lagi Usman bin Affan Beliau adalah sodagar kaya Yang tidak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan hartanya Untuk perjuangan Rasulullah SAW Dan membantu fakir miskin Ada lagi Zaid bin Sabib Semua nama-nama itu Diabadikan oleh kita Menjadi nama-nama kelas Agar supaya Kalian semua dapat Meniru sifat dan karakter Semua pahlawan tersebut Selain itu Ada lagi Superhero yang lain Yang hari ini akan bukuru ceritakan Ada yang tahu siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayubi Lahir pada tahun 1138 Masehi Bernama lengkap Salahuddin Al-Ayubi Yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin Terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit Beliau adalah Raja Mesir Beliau meninggal pada tahun 1193 Masehi di Damascus Walaupun beliau telah meninggal Tapi namanya telah terpatri Di hati Sanubari pejuang muslim Yang memiliki jiwa patriotik dan heorik Telah terlanjur terpahat Dalam sejarah perjuangan umat islam Karena mampu menyapu bersih Menghancur leburkan tentara salib Yang merupakan tentara gabungan pilihan Dari seluruh benua Eropa Dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin terbesar Dialah juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam perang salib Namanya dikenal luas Tadkala ia dapat menaklukkan kerajaan Jerusalem Yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lesignan Raja Jerusalem Anak-anakku yang bergurubanggakan Dan yang dirahmati oleh Allah Apa saja Sifat-sifat dan perilaku Yang dapat kita teladani dari Salahuddin Al-Ayubi ini Mari kita simak tujuh sifat yang dapat kita teladani Dari sang superhero yang mendunia ini Yang pertama Salahuddin dikenal sebagai seorang yang bukan pendendam Ketika peperangan Sifat Salahuddin sangat jauh berbeda Dibanding kekejaman perang salib Ahli sejarah Christian Lane Paul Mengagumi kebaikan hati Salahuddin Yang mampu mencegah dan meredam amarah umat Islam Dari upaya balas dendam Yang kedua Salahuddin adalah sultan yang pemberani dalam pertempuran Yang sebenarnya tak ingin menumpahkan darah Salahuddin merebut Jerusalem kembali Di musim panas 1187 Masehi Beliau juga dikenal sportif Menjelang serbuan Ia beri kesempatan Penguasa Kristen kota itu Untuk menyiapkan diri Agar mereka bisa melawan pasukannya dengan terhormat Ketika pasukan Kristen itu akhirnya kalah juga Yang dilakukan Salahuddin Bukanlah menjadikan penduduk Nasrani budak-budak Melainkan mereka dibebaskan Tanpa dendam Meskipun dulu di tahun 1099 Masehi Ketika pasukan perang salib dari Eropa Merebut Jerusalem Ada 70 ribu orang muslim kota itu Dibantai Dan sisa-sisa orang Yahudi Digiring ke sinagog untuk dibakar Sikap yang ketiga yang perlu kita telah dani yaitu Salahuddin sebagai penyemangat atau motivator yang hebat Saat Salahuddin menjadi raja Kondisi umat Islam dalam keadaan yang mengenaskan Mereka dijangkiti penyakit wahan Atau cinta dunia dan takut mati Penyakit hati ini menyebar dan tumbuh di dalam hati Sebagian besar kaum muslimin Sehingga api jihad benar-benar padam Melihat kondisi seperti itu Salahuddin berpikir Bahwa untuk melawan pasukan salib Tidak hanya membutuhkan pasukan dalam jumlah besar Melainkan juga api jihad yang berkobar-kobar dalam setiap jiwa kaum muslimin Salahuddin ingin membangkitkan semangat jihad Dengan menghadirkan kembali semangat juang Dan kepahlawanan Rasulullah Muhammad SAW Kemudian Salahuddin menggagas sebuah festival Yang dinamai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW Dengan festival itu Kaum muslimin kembali bangkit Dan memiliki semangat juang yang berkobar-kobar Sikap yang keempat yang perlu kita teladani dari seorang Salahuddin Yaitu beliau sebagai seorang politikus yang hebat Beliau dapat menaklukkan Raja Jerusalem Dengan taktiknya yang jitu Yang kelima Salahuddin kembali menampilkan kebijakan dan sikap yang adil Sebagai pemimpin yang soleh Beliau berkata kepada pasukannya Ketika berhasil menduduki Jerusalem Beliau berkata Muslim yang baik Harus memeliakan tempat ibadah agama lain Yang keenam Salahuddin juga terkenal dengan sikap murah hati Beliau berhasil mempertahankan Jerusalem Dari serangan musuh besarnya Richard the Lionheart Raja Inggris Ketika Richard sakit Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pertempuran Serta mengirimkan hadiah Serta tim pengobatan kepada Richard Richard pun kembali ke Inggris Tanpa berhasil mengalahkan Salahuddin Yang ketujuh Salahuddin mempunyai sifat zuhud Yaitu sifat tidak mencintai dunia Salahuddin sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan menjauhi korupsi Beliau sendiri tidak tinggal di istana yang megah Walaupun beliau adalah seorang raja Ia justru tinggal di masjid yang kecil Kantornya tertiri dari dua ruangan Berpenerangan minim Yang luasnya tak mampu menampung enam orang yang duduk berkeliling Salahuddin sangat menghindari korupsi Yang sering menghinggapi para raja pemenang perang Salahuddin meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 Masihi di Damascus Para pengurus jenazahnya sangat terperengah Karena Salahuddin tidak mempunyai harta Ia hanya mempunyai selembar kain kafan yang lusuh Yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanannya Dan uang senilai 66 dirham nasiriyah Yang uang itu tidak cukup digunakan untuk penguburannya Kata-kata hikmat Salahuddin Al-Ayubi Saya meminta kekuatan Dan Allah memberi saya kesulitan Untuk membuatkan saya kuat Saya bertanya tentang kebijaksanaan Dan Allah memberikan saya masalah untuk diselesaikan Saya meminta untuk kemakmuran Dan Allah memberikan saya fakulti dan tenaga untuk bekerja Saya meminta keberanian Dan dia memberikan saya bahaya untuk diatasi Saya meminta cinta Dan dia memberi saya orang-orang yang bermasalah untuk dibantu Saya meminta nikmat Dan dia memberikan saya peluang Saya tidak meminta apa-apa untuk diri saya Tetapi saya menerima semua yang saya perlukan Demikian yang dapat ibu sampaikan Semoga bermanfaat Dan kita semua dapat mengambil hikmahnya Selamat membuka puasa Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton